Kota Tarakan belakangan ini kerap dilanda cuaca ekstrim, khususnya di laut, hal ini membuat gelombang tinggi disertai dengan angin kencang. Belum lama ini dikabarkan tiga nelayan yang sempat hilang kontak, namun ditemukan selamat setelah 12 jam terombang ambing di laut. Dengan fenomena tersebut, Kepala Basar Nas Tarakan Amiruddin berharap para nelayan atau pengguna transportasi laut dapat mewaspadai ancaman cuaca yang tidak menentu tersebut. Amiruddin melanjutkan, hasil koordinasi pihaknya dengan BMKG diketahui, Kalimantan Utara merupakan salah satu provinsi yang terkena dampak dari cuaca ekstrim dari Samudera Hindia. Bahkan saat ini, cuaca ekstrim tersebut tidak dapat diprediksi kapan akan berakhir, terutama gelombang dan angin kencang. Selain itu, Amiruddin juga berpesan baik para pemancing maupun nelayan dan masyarakat yang beraktivitas di laut untuk bisa melengkapi diri dengan alat keselamatan seperti left jacket atau baju pelampung. Pasalnya, dari beberapa operasi yang dilakukan ataupun kecelakaan di laut, kebanyakan korban tidak menggunakan left jacket sebagai salah satu kewajiban menjaga diri saat beraktivitas di laut. Tui Muhammad melaporkan Terima kasih telah menonton!